Dan ini dia match penutup kita, match pamungkas kita, match terakhir kita di hari ini dan juga menutup match di dua hari ini, di hari Rabu dan di hari Selasa. Kayaknya disini Nabi bakal langsung ngeras ke arah compound satu-satunya player yang masih di dalam ini ada very good. Bakalkah menjadi very good defense? Kali ini melakukan spray ke depan kayaknya gak jadi very good, setelah langsung di-end gitu tadi. Ini dileparkan kembali Federal mencari seorang Matoy meledak di atas sana namun belum memberikan damage yang berarti karena Matoy. Kembali Matoy pun akan membalas lemparan granat tersebut, Matoy harus tertegol di sana Cigel. Itu granatnya sendiri meledak di tangan, kayaknya mantul. Ya, tantangan lezat untuk Federal. Memang sudah diberkatan dengan Arab Yu, kali ini Bluebeast akan coba maju ke arah Karilho. Akan coba di push, tiga orang bakal sudah turun, Karilho keluar rumah kali ini meledak sebuah vehicle-nya di sana. Ada yang berganti menjadi kotak juga. Kali ini kita melihat jumpsuit dilakukan oleh Karilho mendapatkan tim Bluebeast yang selanjutnya dan rata. Sudah, ada Aero juga yang berdekatan di area tersebut. Dan kita melihat kali ini Luxie akan gak bisa mendapatkan yang kedua, bisa mendapatkan yang kedua. Masih ada satu lagi dari tim X nampaknya di depan sana, spray ke arah depan, berubah menjadi kotak. Masih tersisa satu orang terakhir, jote nampaknya dari tim Execute. Oldboy beserta teman-teman ketahuan, spray down oleh Korvai menumbangkan satu player last main standing Oldboy di belakang mobil. Akan ketahuan juga oleh Korvai menembakkan ujinya ke arah bawah mobil dan langsung saja memulangkan satu tim. Novi juga dipulangkan. Ada pergerakan bersama-sama dari PW88 mencari satu persatu dari pemain-pemain Aero ke arah depan. Dari seorang Gewi namun Gewi tertangkap dari seorang Potato. Potato mendapatkan satu orang, akan gak mendapatkan yang kedua. Saya sekali Korvai bisa mendapatkan Potato, tapi badis sistemnya bagus dari teman-teman AeroWalk kali ini. Dia udah muasain circle dan ternyata tertangkap oleh 2-stop satu player kita, Ryzen, si kuda, manggis, kuda, leer. Dan sementara kalau kita lihat 2-stop, seakan berusaha untuk bertahan kali ini. Last Man Standing dari PW88, dan Korvai sudah ditangkap. Last Man Standing 2-stop. Come on, let's go, spray down. Dari Zungsi berhasil ke mempanggap, pulang, triple, winner-winner chicken dinner. Dan akhirnya DJ Tron menjadi tim pertama yang mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Sub indo by broth3rmax